Hai guys kembali lagi channel saya channel doyar haria di siman junta dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan dari penjelasan manipulasi portbit input output tadi ya jadi di video ini adalah bagaimana codingnya seperti apa coding yang dari penjelasan sebelumnya dan kita bandingkan juga antara koding yang bawaan Arduino untuk dengan bukan tanpa manipulasi port dengan yang menggunakan manipulasi port Oke mari kita saksikan videonya baik ini adalah program yang lanjutan sebelumnya ya jadi di program sebelumnya yang berjudul manipulasi portbit input output secara langsung itu ya codingnya adalah seperti ini kira-kira ya Nah sebelumnya ide video ini adalah untuk membandingkan penggunaan memori antara antara yang bawaan Arduino fungsi bawaan Arduino seperti pin mode dan digital read dengan yang manipulasi portbit langsung ya jadi nanti kita lihat nanti jadi perbedaannya seperti apa nah disini ada program-program yang sudah saya ketikkan ya seperti biasa pin mode jadi ada pin D2 itu saya ke saya buat sebagai input dengan jenis pull up ya ini makro sudah ditulis di bawaannya bawaan Arduino ya jadi sudah di sediakan ada input pull up atau input saja ya kalau dia input disable pull up-nya lalu kalau pin mode tiganya sebagai output sama pin 13 bawaannya Oke built-innya juga LED built-in ya ini pun juga standar Arduino ya lalu di dalam loopnya saya cek digital read 2 inputnya apakah dia high atau low jadi input kita nanti bukan push button tapi infrared sensor ya sensor infra merah nah si infra merah itu kalau dia deteksinya sinyal dia low kalau tidak deteksinya sinyal dia high jadi saya buat gini ketika dideteksi nanti digital right digital read pin 2 ini di 2 maka saya suruh dihidupkan LED yang ada di pin D3 kalau dia tidak dideteksinya matikan pin D3 atau low kan matikan LED LED-nya LED biru nanti nah selanjutnya di luar kondisi ini saya suruh dia hidupkan atau toggle ya pin 13 high dan di list di 100 milisekons lalu low kan 13 lalu delay lagi oke nah setelah kita compile dia bila kita lihat nanti perbedaannya nanti diingat-ingat ya ya ini ingat nih 3% ya penggunaan memori 3% jadi bedanya nanti ada kita lihat 3% eksekusi programnya seperti ini yang ini ya ini adalah pin 13 yang ini untuk pin 3 outputnya ini infra merahnya oke jadi kalau dideteksinya sinyal pin biru hidup lampu LED lampu LED biru ini hidup kalau tidak dideteksinya sinyal mati sementara yang pin 13 tetap untuk linknya atau kedip-kedip seperti ini sekali lagi deteksinya halo aktif lampu LED hidup biru kalau tidak deteksinya mati sementara ini saya suruh hidup nah bedanya 3% oke sekarang kita lihat yang satu lagi nah ini ini saya sudah ketikan juga dengan manipulasi port langsung oke sama yang ini sebagai input ya yang dua biji ini ini dua input tengok ini nol semua kalau masih bingung cek video saya yang sebelumnya ya yang ada di sini nanti dicek lalu ini input semua lalu yang satu disini sebagai deteksi pull up eh mengaktifkan pull up nya yang yang resistor di dalam Arduino lalu ini pin D3 sebagai output yang ini pin B5 sebagai output konsepnya bersama ya algoritmanya bersama ini kalau misalkan pin D-nya deteksinya high yang ini pin 2 ini atau low ya deteksi low tadi saya bilangnya maka saya suruh hidupkan LED3 pin D3 kalau tidak deteksinya matikan pin D3 lalu di luar fungsi if saya suruh hidupkan LED biru eh bukan LED 13 ya pin 13 ya pin B5 hidup dan mati yang tadi yang ini ini pin B5 atau kalau Arduino nya itu yang pin 13 oke nah kalau kita lihat atau kita compile ini bedanya itu nah ini 2% bisa kalian lihat kan 2% jadi bedanya 2% bedanya 1% yang tadi kan 3% ya yang ini ini 3% satu lagi dengan manipulasi port biasa yang yang manipulasi port langsung 2% jadi bedanya 3 nah yang 3 biji ini bisa kita ganti dengan yang ini ya yang 2 biji ini dengan menggunakan eksklusif or oke jadi di video sebelumnya sudah saya jelasin logika kontrol or ini logika kontrol n dan tilde atau negasi lalu logika xor jadi sudah lengkap ya semua teman-teman mudah-mudahan kalian paham nah gunanya ini untuk mengakses port dengan cepat dan mengeksekusi dengan cepatnya dan menghemat memori oke lalu saya upload dulu nih hasilnya akan sama tuh kalian lihat pin B5 tetap dia hidup lalu kalau dideteksinya aktif LED biru ya atau pin D3 seperti itu sama sama mereka bedanya hanya penggunaan memori yang lebih berkurang ya nggak banyak oke teman-teman itulah ya dulu deh eh sepintas program saya Oh ya saya lupa Coba kita gunakan yang ini saya kasih dulu tutup ini apakah dia sama juga hasilnya saya upload sekali lagi Oke sama-sama dua persennya pin B5 tetap hidup blinking lalu kalau dia deteksinya tetap ada ya oke mantap kan teman-teman ya saya saran saya program ini bagus ya untuk tingkat lanjut ya supaya menghemat memori baiklah itulah dulu sekian adalah video saya lanjutan dari yang yang sebelumnya ini manipulasi port mudah-mudahan berguna bagi kalian kalau berguna boleh kalian likes bagikan jadi saya rasa saya sudah pantas mendapatkan ya subscriber yang banyak ya dengan ilmu yang seperti ini oke jadi bagikan kemana pun juga supaya kalian bisa setidaknya membantu channel ini supaya tetap berkembang sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih sudah menonton ya 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 ya